Intro Gerakan amal di Lebanon Sebuah partai politik yang berkembang menjadi kekuatan militer menyatakan kesiapannya menghadapi rencana agresi militer skala penuh Israel ke negara tersebut Hal itu diungkap anggota parlemen Lebanon, Ali Krais, dari gerakan tersebut dalam acara peringatan kematian anggota gerakan amal Lebanon di Lebanon Selatan yang terbunuh karena serangan Israel pada Sabtu 3 Februari 2024 pekan lalu Serangan udara Israel itu dilaporkan menargetkan sebuah rumah dua lantai di tenggara Lebanon Anggota gerakan amal ikut terimbas konflik antara Hezbollah dan tentara Israel saat jadjat tempur IDF membalas serangan Hezbollah dengan menyerang kota-kota Lebanon lewat serangan udara termasuk terbunuhnya dua anggota mereka pada Sabtu Hezbollah menyerang Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan milisi pembebasan Palestina di Gaza Hamas dalam menghadapi serangan Israel Terkait anggotanya yang tewas karena serangan Israel tersebut Ali Krais mengatakan anggota gerakan amal yang terbunuh tersebut tewas dalam upaya mempelai Lebanon Dalam momen itu dia menyebut kalau serangan ke Israel akan berlanjut Terkaitan Selamat mencoba Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton